Sebenarnya saya bukan setia ya, karena saya merasa nyaman aja. Ada banyak yang bisa saya kejar, gitu loh. Lebih dari separuh hidup saya di Kompas. Dan yang membentuk saya Pak Yaakob Terusurang. Dia nggak cuma bos, dia benar-benar wartawan. Sahabat media Indonesia, kehebatan seorang fotografer dapat ditandai dari kemampuannya menghadirkan potongan dunia dalam selembar foto lalu meninggalkan ingatan yang mendalam bagi siapa saja yang melihat foto tersebut. Bung Arbain ini adalah salah satu fotografer yang mampu menghasilkan potongan dunia itu. Kita akan tanya lebih dalam. Sejauh perjalanan beliau hingga sampai saat ini proses apa yang sudah beliau jalani. Orang selalu tanya sama saya, kenapa saya senang fotografi? Dan jawabannya adalah saya nggak tahu. Kalau orang sampai tahu alasan dia senang sesuatu, dia pasti pura-pura, tidak benar-benar senang. Tapi dari kecil, saya itu senang lihat foto koran saya guntingin, foto-foto keluarga saya kumpul-kumpulin, saya lihat klisinya, kenapa apa. Sehingga tahun 1974, saya kelas 1 SMP, ada X School Cuci Cetak Foto, saya maksa ikut, karena saya ingin print klisinya-klisinya yang dibikin keluarga saya ini yang belum pernah printnya ini seperti apa. Saya tanju 24, rasa 1 SMP sudah bisa cuci, Cetak. Berarti juga sudah menggangkap merah juga? Belum, belum mengerti cara motret. Saya cuma punya klisinya keluarga banyak, semasa saya ciput sampai sekarang. Saya ingin tahu gambarnya kayak apa, kok rambut hitam jadi putih di klisinya. Saya cetak, saya dikerjain dulu senior saya. Acara-acara apa, saya selalu nyuci. Tapi saya senang, karena saya nyuciin, terus saya nge-printin. Kapan saya pertama kali motret? Satu SMA. Satu SMA. Tanggalnya pun saya apa? 17 Agustus 1977. Saya di Semarang, saya naik Gunung Ungaran. Kameranya milik teman saya namanya Gunawan. Ricoh 500G, ini GX. Itu Ricoh 500G. Saya diajarin di motret. Lihat light meter-nya. Dan saya baru tahu bahwa 56 speednya segini, kalau 8 speednya satu-satu stop itu. Itu persis seperti teori cetak. Oh, sama. Cuma ini speednya lebih tinggi saja. Saya excited karena apa, teorinya sudah saya mengerti. dari enlarging ya. Cuma enlarging itu waktunya satu menit, dua menit itu kan. Kalau ini seper detik. Tapi teorinya sama. Diopramanya sama. 4, 5, 6, 8, 11. Sama diopramanya. Saya selalu motret. Jadi, tiap kali naik gunung, saya merasa, teman-teman saya sih, kamu sudah digobain. Cuma deh, aku yang motretin aja. Akhirnya saya pun beli 78. Gun, aku mau beli kaya punyamu. Aku udah nyaman. Jangan, udah keluar yang baru. GX. Saya beli yang GX. Yang lucu adalah, tahun 2003, anaknya Gunawan belajar foto sama saya. Papa saya Gunawan. Gunawan siapa? Ya ampun, dia ngajarin foto. Itu apa-apamu. Kenapa? Kamu belajar sama saya. Putrinya belajar sama saya. Lucu itu. Kamera Riko 500 GX ini yang menemani Anda perjalanan dari Jakarta ke Larantuka. 26 hari PP naik motor. Naik motor PP. Sama siapa? Sama namanya Hwin Sampurno. Saya waktu itu kuliah di Bandung. Saya udah nol kredit. Tinggal bikin tugas akhir. Saya jenuh bikin tugas akhir. Saya ke Jakarta. Naik motor dari Bandung. Ketemu bapak saya. Bapak saya pas deput pregedi, saya dikasih uang. Wah, saya seneng kan? Saya naik motor pulang sampai Jogja, sampai Semarang. Ibu saya ngasih saya uang lagi. Jadi saya punya uang banyak nih. Wah, saya ke rumah. Teman saya Edwin, teman SMA di Semarang. Edwin pas mau ke Bali. Edwin, mau ke mana? Gue mau ke Bali nih malam ini. Sudah beli tiket. Win, naik motor aja Win. Tiketnya balikin. Edwin, membentuknya saya. Jadi kita naik motor ke Bali. Itu pertama kali saya ke Bali. Sampai Bali dah. Ya, di Bali saya muter-muter-muter. Sampai ujung Bali kelihatan Lombok. Sampai orang ke Lombok berapa lama? Hah, paling nyebrang 2 jam Pak. Naikin kapal lah. Sampai Lombok ya. Motong Lombok, duk. Sampai ujung Lombok, lihat Sumbawa kan. Sumbawa berapa lama nyebrang Pak? Wah, Sumbawa 4 jam lah Pak. Naikin lah sampai Sumbawa. Cualan, motong Sumbawa sampai ujung. Kapal ke Komodo. Tapi kita nanti nggak gampang Komodo. Kita kalah bohon baju sampai Flores. Naik terus sampai Flores, terus, terus. Sampai Flores sampai Larantuka balik. Nah, di Larantuka, di Ruteng, itu saya punya sejarah yang merinding saya kalau ingat. Tanah penam di Ruteng. Di Ruteng, saya lagi makan Indomie. Super Nome waktu itu. Makan di warung, didatangin polisi. Adik dari mana? Waduh, salah apa kita kan? Pak polisi itu namanya Rihi. Saya lupa nama depannya. R-I-H-I. Rihi. Tidur di mana adik? Belum tahu Pak. Wah, kalau itu tidur di rumah saya saja. Saya tidur di rumahnya Pak Rihi itu polisi. Pak Rihi itu anaknya masih kecil-kecil ya. Cowok, cowok 3, saya ada foto sama anaknya Pak Rihi. Sudah itu tanda 86 ya. Saya sudah pulang, fotonya, saya waktu itu masih miskin. Foto saya simpan sebagai klise, enggak saya apa-apain. Setelah tepi sih. Sampai tahun 2017. Jadi masa 1986 itu, baru bisa terlihat secara nyata. 17 waktu saya beli scanner. Oh, di-scan. Ceritanya panjang. Tapi saya ingat dengan Pak Rihi. Tahun 1990, gempa Flores. Jurnami Flores. Saya datang ke Ruteng, nyari Pak Rihi. Sudah enggak ada. Itu 4 tahun kemudian tahun 19. Setnya sudah meninggal. Tahun 1992 sudah pindah, polisi kan. Sampai tahun 2017, saya nge-scan foto-foto itu semua. Gara-gara ibu saya meninggal. Kamar dibersihin, nemu satu dos klise saya. Saya scan, nemu fotonya Pak Rihi. Sama keluarga itu. Saya kenalnya Pak Rihi. Jam 1 malam saya upload. Ada yang kenal ini enggak? Pak Rihi dulu saya ketemu di Ruteng. Upload di Instagram sama Twitter. Jam 7 pagi saya bangun. Di Twitter saya ada orang mention. Pak, saya barusan dari rumah Pak Rihi. Barusan meninggal dia. Terus saya dikasih kontak-kontaknya. Anak-anaknya sekarang udah perlindungan tinggi di Turun Ojojo. Saya ingat, saya mau kontak anaknya lagi. Janssen lah ternamanya. Jadi bukan patut ketemu itu, Pak Rihi meninggal. Kayak ada kontak batin. Setelah itu saya berinding itu. Saya berinding satu itu. Saya ditemukan kembali dengan cara yang ajaib banget. Terus foto pemakamanya, saya punya semua. Foto pemakamanya sudah dikirimin sama orang itu. Pak Rihi. Janssen Rihi. Janssen Rihi, kalau nonton ini, salam ya. Saya nanti belum sempat ketemu. Janjian ketemu kita belum sempat. Janssen sama adiknya lagi, polisi juga di Turun Ojojo ya. Dapur wira semua. Masih banyak cerita. Di Sumatera Utara saya juga pernah ketemu. Bapak itu meninggal umur 106, bayangin. Waktu saya potenya di umur 98 ternyata. Jadi saya potenya, cucu-cucunya tiba-tiba, cucu-cucunya, saya mau fotonya. Saya kirim, terus bapak itu, foto saya kirim ke cucunya ya. Cucunya, terus cucunya tunjukkan ke ayahnya. Ayahnya umur 80 tahun. Ayahnya nangis. Belum pernah lihat ayahnya lagi. Jadi, ayahnya lihat foto ayahnya lagi. Jadi, fotografi itu memang, bagi saya itu, pecik ya. Di samping, memberi saya hidup. Makanya saya kamera, bagi saya, supaya itu penting, memberi saya hidup. Foto itu juga menghubungkan saya dengan alam-alam yang saya tidak sadar dipalihi. Itu Pak, aduh, orang patah namanya, saya bahasnya di Sidikalang pokoknya. Sidikalang ya. Itu, saya kontak sama orang saya. Ada penenun dari Toba, yang konek lagi itu, panggil saya Rambi, karena ingat saya juga. Jadi, fotografi itu, tidak cuma memberi saya kehidupan. Itu mengkonek saya dengan banyak sisi lain kehidupan. Saya bilangnya gitu. Tapi, semua itu kan, bisa dimunculkan, karena, Anda mendokumentasikan dengan baik. Kuncinya tiga loh. Mengambil, dan waktu mengambil itu, diingat-ingat. Saya, kalau saya tidak diingat, saya tidak tahu itu namanya Rihi kan. Waktu mengambil itu, saya sering ditanya orang gini, Mas, gimana caranya, mereka kagum ya, foto begitu lama, gimana caranya menemukan foto-foto lama dengan cepat seperti Anda. Gini, kuncinya adalah, tiap kali Anda motet, Anda harus mikirkan foto ini untuk apa. Kalau Anda motet, tidak mikir, jangan berharap, lain kali bisa ketemu. Tidak akan mungkin. Kalau Anda, waktu motet itu, memang, ini apa, ini nanti buat apa, suatu ketika ketemu, Anda ingat untuk apa. Jadi, foto-foto yang Anda hasilkan itu, sampai sekarang memang tersimpan. Nanti saat Anda lihat, hadir saya banyak sekali. Semua? Semua. Semua perjalanan itu. Yang tidak fokus pun tetap saya simpan. Karena, saya banyak menemukan bahwa yang tidak fokus itu memberi saya, solusi. Ternyata, kode tempatnya ketemu di tempat yang agak blurry itu. Oh, tempatnya di sini. Yang tajam itu mungkin, backgroundnya tidak ke potret. Yang di blur itu ke potret. Jadi, saya, kalau ada, saya nyeken, sken sampai jebol itu, karena semua, 36 satu roli itu, saya sken semua. Enggak peduli. Bung Arbain, Anda bisa sampai, seperti saat ini, tentu saja, tidak lepas dari, peran keluarga. Peran istri, dan peran anak-anak. Peran istri saya, maksud saya, justru karena mereka cuek. Tidak pernah melarang. Tidak pernah melarang? Waktu saya di Kompas, saya cerita, saya sering tidur di kantor, saya sering tidak pulang. Saya dari, apa, Asian Games 94, Asian Games 94 di Hiroshima itu. Sebelumnya, saya tiga minggu di US Open. Pulang US Open, saya cuma, cuma naruh koper, ambil koper lagi, saya berangkat ke, langsung berangkat ke bandara lagi. Saya ingat betul, itu 1994. Jadi, anak saya, anak saya bisa menghati. Makanya, waktu itu, wawancara anak saya itu, papa saya itu jarang pulang. Iya, saya juga sempat menonton, tayangannya, lifetime achievement, yang diberikan pada Anda, pada 2019, yang lalu ya. Dalam tayangan itu, salah satu, anak Anda, Arat ya, Arat Ibrahim, mengeluhkan. Iya, papa, papa saya gak pernah nyentuh saya, gak pernah apa-apa. Iya. bapaknya itu bisa dua, sampai tiga minggu, sampai hitungan bulan, tidak pulang, pada tidak merasa bersalah pada anak-anak. Iya, belakangan saya mulai merasa bersalah, tapi, kalau saya menyebut diri, saya cukup bertanggung jawab, gitu loh. Jadi, semua saya cukupin. Tapi, tapi ya saya, kalau dukungan keluarga, menurut saya, mereka tidak pernah menghambat, tidak pernah mengeluh. Pulang doang, pulang gak pernah. Jadi, duit kok beli di kamera lagi, gak pernah. jadi membiarkan saya. Istri tidak pernah protes? Ini lah di barang-barang saya semua kan. Jadi, membiarkan, memaklumi. Jadi, dukungan keluarga ada, sampai anak saya memaklumi. Ini, terjadi pada masa lalu, atau masa kini juga masih, terjadi seperti itu? Bapak jarang pulang? Enggak, sekarang saya akan memaklukan, gak pernah pergi. Sekarang kebalikan istri saya, kamu kapan pergi lagi? Biar belantakan itu dia, kamu pergi lagi kapan? Istri saya itu. Saya diistir-istir sekarang. Situasi pandemi kan tentu saja berbeda. Maksud saya sebelum pandemi, ketika masa-masa di akhir Anda, di kompas, saya pergi melulu kan? Tetap. Iya, saya pergi melulu. Tetap saat ini, dua anak Anda, Ibrahim, Arad Ibrahim, dokter Gigi. Dokter Gigi. Satunya lagi? Anan Salendra. Anan Salendra, arsitek. Arsitek ya. Jadi yang sulung itu, Arad itu singkatan nama saya, maistri saya. Arbein dan ambil sama Dewi Arad. Mertua saya dengan Arad itu, ada surat Al-Arad kan? Karena itu nama tengahnya Ibrahim kan? Habis Al-Arad, Al-Ibrahim kan? Jadi Arad Ibrahim itu, Mertua saya yang nambahin. Arad Ibrahim itu dua surat yang bersebelahan. Mertua saya sudah ngasih nama, waktu anak saya kedua lahir, jatah ibu saya. Ibu saya itu kerja di kantor orang India. Ibu saya itu suka sekali nama Anan. Anan Salendra itu nama salah satu anak bosnya, tapi dia suka sekali nama itu, Anan Salendra. Jadi nama dua, nama India memang. Dan dua-duanya tidak ada yang mengikuti jejak Anda sebagai? Yang sulung, akhirnya mengikuti saya. Dia dokter Gigi yang motret giginya pasien, Anda lihat IG-nya. Jadi gigi sebelum dia reparasi, semasalah direparasi. Dan itu memberi dia klinik plus ya. Banyak orang, oh kerjaan itu bagus. Jadi gigi sebelum direparasi dia, dia akan reparasi gigi ya. Di potret, diposting lagi. Jadi tanpa menampilkan wajahnya. Jadi pekerjaan dia, kamera makro, lensa makro saya dipakai dia untuk motret gigi. Jadi flash-flash dia dipakai semua. Jadi dia terpakai untuk cari makan. Itu untuk kerja beneran. Yang kedua, kepakai juga arsitek. Dia suka motret interior. Dapat job-job interior, exterior dia sering motret. Artinya fotografi tetap ada di dalam darah? Bukan jadi hobi. Tapi akhirnya mereka disingkatkan untuk skill-nya langsung maju. Karena langsung belajar sama yang mengerti. Itu inisiatif mereka sendiri? Atau Bung Arwain yang ngajarin? Yang sulung itu dulu saya ajarin motret, dia motret-motret ke kotak tua sama temen-temennya, tapi dia nggak hobi memang. Jadi bahkan fotonya nggak ditinggalkan sama dia. Tiba-tiba saya jatuh digigit, Pak, motret gigi itu gimana caranya? Tiba-tiba dia tanya. Ya saya ajarin motret makro. Terus kamera saya diminta satu, saya kasih dua kamera saya yang lama, sama dia dipakai, sama lensa makronya, sama dia dipakai. Dan lensa makronya itu lensa yang mahal ya. Tapi saya relakan karena saya nggak begitu suka motret makro. Saya nggak punya kesabaran. Jadi win-win solution lah, memakai di anak saya. Anda ini memiliki koleksi kamera yang jumlahnya ratusan. Iya. Apa betul? Iya. Barusan ada, kalau melihat saya bersin yang dipeti-peti di atas belum saya keluarin. Saya lagi mikirkan. Sampai ratusan. Ratusan? Ya di sini, oh ada kamera kayu di sini. Mana itu ada satu kamera kayu ini. Ini graflek. Ini namanya graflek speed graphic. Ini kamera journalistik legend dari perang dunia pertama sampai perang Korea. Sampai tahun 50-an. Anda mendapatkan ini di mana? Ini saya dapat dari Pak Johnny. Johnny Henderata? Bukan Johnny Camera, Semarang kolektor. Oh Johnny Colektor. Jadi perangkat dia nggak mau dibayar nih. Saya sangat nggak enak nih. Jadi kamera zaman dulu itu sederhana. Lensanya juga graflek ya? Lensanya juga graflek. Lensanya sama. Iya. Bukan rolyflek ya kan? Ada juga kan? Graflek. Generasi berikutnya rolyflek. Jadi zaman dulu itu, semua hal itu hanya ada di lensa. Ini hanya kotak gelap aja. Hanya kotak gelap. Ini diaframa maupun jebretnya semuanya ada di sini. Jadi semua mekanisme ada di benda ini. Jadi kamera ini hanya pembungkus saja. Ini graflek speed graphic. Ini graflek speed graphic. Ini setelah terbangun ini yang... Jadi dulu lewat-tahuan tas kameranya kayak gini. Makanya... Ini aslinya. Coba saya mau... Membayangkan. Ini coba betapa berat menjadi wartawan ketika itu. Loh ini belum flashnya loh. Dulu flashnya tuh... Baterainya tuh aki. Belum ada aki. Jorosental bawanya gini doang nih. Jorosental. Jorosental bawanya gini doang. Gak pakai flash ya. Ini gini doang. Sementara sekarang dengan gawai. Seperti ini kita sudah... Mutunya mungkin bagusan ini. Jauh. Speednya juga mungkin lebih tinggi ini. Dulu ranahnya kan ada sekali. Karena hanya pair di sini kan. Jadi mungkin 1.60 juga gak dapat mungkin dulu. Paling tinggi 1.60 kali mungkin. Masih ingat gak? Kamera yang paling mahal yang pernah Anda beli. Miliki atau pakai? Yang dimiliki. Paling saya paling mahal yaitu... Saya day one. Waktu masih... Nikon day one. Waktu masih 90 juta. Ah! Kalau itu punya saya beri... Bukan piang antar sekali ya. Kalau punya saya paling mahal... Ya EOS One DX. EOS One DX. Iya tapi udah saya jual lagi. Iya. Itu dulu 70-an ya. 70 juta. Body only. Dipakai berapa lama? Tiga bulan mungkin. Tiga bulan. Oh kalau tiga bulan depresiasinya gak terlalu tinggi lah itu. Ya waktu itu karena ada yang sangat berminat dan dia pasaran lagi kosong ya. Kamera itu gak sekedar alat kerja. Bagi saya itu seperti... Temuan manusia yang luar biasa. Sehingga saya ada keinginan membelinya terus membeli. Terus ya... Saya sampai sekarang itu selalu dapet kamera dulu dan namanya Wahyu ya. Dia itu menjual barang antik. Kalau nemu kamera selalu ke saya. Ya saya masih punya kamera gede. Saya tinggal masih di Gali Kopas ya kamera abad 19 ya. Buatnya Jerman. Gede banget. Saya dapetnya di Jember. Punya anak pribadi? Saya anak pribadi. Jadi gini, saya ke Jalan Surabaya. Aduh kamera tua gitu. Minta nya 40 juta. Minta 40 juta. Saya tawar setengah mati. Paling rendah 30. Saya nawar 20 saya gak dikasih. Saya nawar 20 saya gak dikasih. Gitu. Saya udah gak dikasih. Udah. Udah lah. Saya rilain. Saya mikir logika. Suatu ini saya ke Jember. Ditemuin seorang pengepul guci-guci ke kampung-kampung gitu kan. Mas dia suka dapet kamera loh. Siapa tuh dapet itu. Saya dapet 2 PC dari dia. Gak sampai 20. Jadi kamera yang sama. Satunya persis. Satunya beda lagi. Jadi dua model. Abad 19 juga. Ini kamera pertama saya. Sekarang saya kotakin. Oh di kotakin. Saya segel. Di segel. Akupitansinya seharga 37.500 masih ada. Saya beli tahun 78. Waktu itu SLR Fuji MPF 95.000. Saya gak sanggup beli. Saya sanggup beli ini. 37.500. Dan ini menemani saya. Jakarta Larantuka PP naik motor. Nah ini. Saya ini yang akva ya. Saya punya yang kodak. Jadi. Ini kamera pocket pertama di dunia. Yang kodak. Brownies namanya kodak brownies. Kamera pertama. Kamera pocket pertama di dunia. Dulu kamera kan gede-gede kayak gitu gitu kan. Kamera dulu gede-gede. Ini kan ini aja masih. Ini dianggap kecil. Ini tumpah-tumpah kan dianggap kecil. Tapi untuk orang umum. Untuk traveler itu. Kodak brownies. Saya punya kodak brownies. Saya dapat dilawakan 50.000 rupiah di jati negara. Berapa 50.000 rupiah. Saya gak tawar sambil. Dia bingung-bingung. Barang kayak gitu jeleknya. Nah ini akva bikin tiruannya. Tapi persis kayak ini bentuknya. Oh tiruan ya. Tidak. Akva itu semua niru. Gak dipatenkan ya. Jadi. Saya punya beberapa niru persis. Yang aslinya adalah kodak brownies. Karena warnanya brown. Kodak brownies. Kodak brownies itu setelah ditiru-tiru. Dia mulai bikin bergaya. Ini brownies Hawkeye. Ini satu versi lebih maju lagi. Nah. Sama juga. Ini pocket jatuhnya. Iya jatuhnya pocket. Dulu tuh pocket segede gitu ya. Nah ini. Ini. Boy. Kamera. Lebih kecil lagi. Jadi dia mau ngalahin kodak. Ini ada satu pabrik. Bikin kamera lebih kecil lagi. Tapi era itu udah mulai liar ya. Karena leka udah keluar. Bicara mengenai perkembangan fotografi dan revolusi ya. Revolusi teknologi saat ini. Kalau menurut Bung Arbain. Hal ini merupakan satu hal yang menguntungkan. Atau justru menjadi beban bagi seorang Arbain Rambai. Ya memang era digitalnya memang gak bisa dicegah. Dan itu menurut saya yang akhirnya membunuh print ya. Print bisa dindari. Sesungguhnya kematian print itu sudah bisa dirasakan. Yaitu tahun 2005. Banyak orang gak tau ya. Tahun 2005 itu semua koran sedunia mengecilkan diri. Anda sadar gak? Dari broodsheet misalnya ya. Mengecilkan diri. Karena serikat koran-koran sedunia itu sepakat bahwa orang tidak akan beli koran secara utuh. Orang akan beli koran bagian yang dia mau baca. Mereka datang ke newsstand. Dan milih halaman yang dia suka nge-print. Jadi ada printernya. Jadi standarnya itu sudah dibikin bahwa lebih kecil. Dengan printer itu. Tapi ternyata standar printernya pun belum muncul-muncul juga. Nanti seperti ATM. Jadi orang milih halamannya dia akan nge-print itu ya. Atau orang berlangganan halamannya dia pilih. Sehingga koran pun nyetaknya tidak semua. Tiba-tiba 2010 keluarlah iPad. Sorry. 2007 keluarlah iPhone dulu. iPhone. Dan iPhone mulai ada beberapa berita muncul di iPhone. Ya. Kompas rapat. Gimana nih? Sekarang berita bisa dibaca di genggaman. Kesimpulannya apa? Tenang. Orang ke kamar kecil atau di kereta api. Masih lebih suka baca koran. Ya. Itu gak enak. Rumnya masih gak enak. Guncang-guncang. Tetapi begitu iPad keluar tahun 2010. Itu ketakutan itu makin real. iPad nyaman. Dan formatnya bisa lebih lengkap. Itulah alarm mulai dibunyikan. Tapi yang menggerogoti koran jeta. Bukan internet sebetulnya. Iklan. Iklan sekarang larinya ke YouTube sama Facebook. Ya kan? Koran apapun lari ke dotcom. Iklannya gak lari ke dotcomnya. Sekarang iklan larinya ke YouTube. Lagu apapun coba. Anda muter satu lagu. Gak ada iklannya ya. Saya pernah muter lagu India lama ya. Cuman saya SMA. Oh. Nah saya puter. Saya puter dua kali udah ada iklannya. Dia membaca habit saya. Jadi. Sekarang. Coba Anda aja. Apapun di YouTube. Gak mungkin gak ada iklannya. Anda kalau nonton The Beatles yang satu album ya. Tengah-tengah selalu ada iklannya. Dan iklan Indonesia semua kan. Jadi yang membunuh media cita sebenarnya adalah. Satu. Karena iklannya lari. Terus dua yang paling fatal ini. Ini real ya. Karena rokok tidak boleh beriklan di koran. Honestly. Rokok itu memberi pemasukan terbesar ke koran. Ya tetapi juga dampak tsunami teknologi ya. Revolusi ya. Teknologi ini juga. Habit. Anak saya udah gak baca koran. Betul. Itu harus kita akui bahwa generasi saat ini barangkali bisa dihitung dengan jari yang membaca koran. Kompas tergerogotinya dua hal. Kompas kan punya penerbit Gramedia. Buku-buku pun sekarang buku PDF. Bukan buku print. Kalau anda lihat ke sekarang. Karena ada Hotel Amaris. Itu kan dulu kan gudangnya Gramedia. Buku memang gak perlu digudangin lagi. Kalau gak laku yaudah. Dua berhal aja. Karena digudangin juga percuma kan. Jadi memang teknologi itu bergeser dari paper. Yang tidak green. Ke arah internet. Bahkan jangan jukan koran. Fotografi pun terpengaruh kan. Betul. Dampaknya buat dunia fotografi juga menjadi sangat besar. Saya ingat. Tahun 2013. Mei kalau tidak salah. Itu sebuah koran besar di Amerika. Namanya Chicago Sun Time. Yang memberhentikan fotografernya kan. Memberhentikan 28 fotografer staff. Termasuk fotografer yang pernah meraih Pulitzer. Gramedia sama. 2016 27 fotografernya diberhentikan. 27 fotografer diberhentikan. Padahal top-top Firdaus Fadlil kurang apa. Terus Daniel. Dan manajemen. Koran Chicago Sun Times itu. Yang itu koran cukup besar. 400 ribu. Eksemplar. Setiap hari ketika itu. Berani mengambil keputusan yang sangat drastis itu. Dan peran fotografer digantikan oleh reporter. Reporter. Yang dilengkapi atau yang dibekali dengan iPhone 5 pada saat itu. Tambahan. New York Times kurang gede apa? 29 Januari 2015. HL-nya adalah ngambil dari Instagram. Karena badai selanjutnya di New York. Tidak ada satu foto-foto yang bisa dapat foto. Karena dahsyat. Lihat di Instagram bagus-bagus. Dari 9 akun Instagram. Kemudian di 2015 juga majalah olahraga terkebuka. Sport Illustrated. Memecat enam fotografer. Staffnya termasuk Simon Bruti. Itu salah satu. Iya. Simon Bruti kurang legendaris apa tuh Pak? Idola saya dalam memotret olahraga. Itu betul-betul legendaris. Jadi saya kira memang revolusi teknologi memang berdampak betul pada fotografer ya. Bagaimana seorang fotografer bisa seperti Anda. Masih bertahan di tengah kempuran teknologi fotografi. Dan di tengah tekanan manajemen yang menggantikan peran fotografer dengan reporter. Apakah masih layak profesi itu kita kategorisasi? Artinya begini. Apakah masih layak jurnalis itu kita kategorisasi menjadi jurnalis foto, jurnalis tulis, atau jurnalis video? Fotografer lama itu kalau masih akses adalah ya membagian pengalamannya yang tidak bisa didapat sekarang. Itu banyak kebagian akses. Kalau mau bersaing bagus-bagusan, nggak akan menang. Kecanggihan pakai alat, lebih jago penghobi-penghobi. Kalau kamera baru keluar, yang beli siapa? Penghobi. Fotografer kan kalau beli, hitung-hitung. Sekarang kamera mulai mahal lagi harganya. Karena kamera kan masuk ke era premium ya. Kamera sekarang, for information, semua public kamera menghentikan bikin kamera murah. Karena kamera murah akan diambil alat oleh handphone. Jadi semua kamera akan masuk premium kelas. Kelas premium semua. Jadi menurut saya kalau kunci itu akses adalah ya berikanlah sesuatu yang orang lain nggak punya. Menurut saya itu aja. Apakah perlu seorang jurnalis itu memiliki kompetensi sebagai fotografer, reporter, dan videografer sekaligus? Gini, kalau ada lomba nyanyi, jualannya pasti soalnya memang bagus kan? Pasti layak rekaman kan? Tetapi kalau ada lomba tentang fotografer, pemenangnya belum tentu dia jago beneran. Karena foto itu tidak bisa dinilai dari satu kerja. Bisa jadi dia kebetulan dapat, keberuntungan. Makanya saya kalau menerima karya fotografer kompas baru, saya nggak pernah percaya portfolio. Portfolio itu bisa fake banget. Saya lebih percaya, saya suruh motet langsung. Itu ketahuan segala kemampuan dia. Kalau fotografer itu kompetensi sebenarnya susah. Anda ada kompetensi lomba, terus begitu menang, apakah orang lain ngasih job? Belum tentu kan? Tetapi kompetensi itu keperlu karena gini. Dunia ini makin global. Saya suatu hari pernah motet-in vila teman saya di Ubud. Terus di sebelah vila teman saya itu, vila-nya itu dipotet oleh seorang anak muda dari Thailand. Saya tanya, kenapa kamu nggak pakai fotografer di Indonesia aja? Mas, di Indonesia nggak ada yang punya kompetensi motet vila. Dia harus license motet vila. Karena ini mencakup nama vila ini. Jaringan Internasional. Oh, iya. Terus, apa siapa? Kampen Rambang Jerem itu? Ray Bakhtiar. Ray Bakhtiar. Itu karena memperlukan company profile sebuah perusahaan. Ya, no problem ya. Tapi waktu Ray itu mau motet sebuah instalasinya perusahaan tersebut, eh, kamu punya license nggak untuk petai instalasi ini? Instalasi itu canggih internasional ya. Yang ngawas ini itu minta bahwa kamu punya license untuk itu. Nggak bisa. Saya pernah motet sebuah anjungan minyak di Kalimantan. Anjungan itu karena minta saya motet, saya dileskan di serang itu untuk motet dari helikopter. Jadi kalau jatuh ke laut segala prosedurnya harus punya license itu. Dia insis untuk saya ambil license untuk motet itu. Jadi memang license itu suatu fakta yang harus kita ambil. Nanti lain kali kalau kita mau motet ke luar negeri, kita nggak punya license, ya kita mungkin ditolak. Jadi mungkin menurut saya, mau nggak mau, mau nggak mau itu harus ada approval lah. Approval, ibaratnya gitu lah. Apakah ada PSI menjago naik motor sama yang nggak punya? Nggak, tapi itu membuat Anda resmi. Jadi menurut saya konteksnya bukan masalah skill, tapi masalah formal. Formal. Menurut saya konteksnya dari situ. Dulu saya hantih sekali sama license. Akhirnya saya membenarkan bahwa ya license itu mencegah balap liar lah. Saya saja gitu. Sebelum memulai karir sebagai fotografer, tahun 96 menjadi redaktur foto, itu Anda memulai karir sebagai penulis, menjadi reporter. Dan harus diakui itu adalah salah satu difrensiasi yang dimiliki oleh apa ini. Kenapa? Karena mungkin hingga saat ini masih banyak jurnalis foto yang tidak memiliki kemampuan menulis. Dan karena harus menulis, nggak mau. Bahkan. Bikin teks pun nggak mau. Dulu, ketika saya mengawali karir sebagai seorang fotografer, itu fotografer itu bekerjaannya ya memotret, caption, apalagi berita, itu menjadi tanggung jawab penulis. Saya kira ini memang agak aneh pada saat itu ya. Padahal fotografer itu kan jurnalis kan ya? Iya, harusnya. Sebutkan sebagai jurnalis. Tidak ada hubungannya foto-foto-foto-saham. Iya. Harus dua-duanya. Jadi, kompetensi di bidang menulis dan memotret, apalagi sekarang platformnya sudah semakin bergembang, jadi videografer itu adalah sebuah kenisayangan. Kalau Anda punya satu tol ukur bagus, jalanin tol ukur itu. Jangan mikirin orang lain. Faktanya, pelaku jurnalistik tidak semuanya orang yang berpikir jurnalistik. Ada juga pedagang yang cari makan dari jurnalistik. Sebenarnya saat ini sudah terjadi ya, bahwa jurnalistik itu milik semua orang. Semua orang bisa jadi wartawan, semua orang bisa ngirim foto kemanapun.